Penyebab guru Supriyani tak sumringah meski dituntut bebas. Isi tuntutan jaksa penuntut umum, JPU, disebut tak sesuai fakta. Sebab, dalam tuntutan tersebut JPU menyebut Supriyani terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan, yakni memukul anak aibda WH. Namun tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat atau mensrea. Walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea, kata jaksa Ujang Sutisna dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November 2024, siang dilansir dari Surya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea, kata jaksa dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November 2024, siang. Oleh karena itu terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggung jawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan. Tambah jaksa membacakan tuntutan. Jaksa menyimpulkan perbuatan terdakwa memukul bukan tidak pidana. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana. Ungkap jaksa. JPU menilai luka pada korban tidak pada organ vital dan tidak mengganggu korban. Lalu, perbuatan Supriyani terhadap korban dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Ada pun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya. Menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Ungkap JPU. Tak hanya itu, selama tujuh kali menjalani persidangan, Supriyani juga dinilai sopan dan kooperatif. Jaksa juga mengemukakan tidak ada hal-hal yang memberatkan terdakwa Supriyani. Karena itu, Jaksa menuntut supaya Majelis Hakim Andulo memutuskan terdakwa bebas. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo memutuskan. Satu menyatakan menutut Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata JPU. Meski dituntut bebas, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan. Sidang pledoi tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Kamis 14 November 2024 mendatang. Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. JPU menuntut bebas. Tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, kata Andri. Oleh karena itu, pihak kuasa hukum Supriyani tetap melanjutkan persidangan pada Kamis 14 November mendatang. Terima kasih telah menonton!